Intro Anda ingin mengetahui ataupun mempelajari sejarah Sulawesi Tengah, tidak perlu repot mengunjungi banyak tempat. Di lokasi badan berstakaan asib dan dokumentasi daerah Sulawesi Tengah di Jalan Banting, Talu Selatan ini telah menyediakan segala kebutuhan informasi Anda. Di dalam gedung ini kita dapat mendapati pembagian ruangan, diantaranya ruangan deposit dan ruangan baca. Di ruangan deposit ini tersimpan banyak asib daerah dari masa ke masa, yang tak kalah menarik adalah koran-koran lama yang masih tersimpan rapi, diantaranya bahkan terdapat koran terbitan tahun 1936. Dan inilah ruangan yang menjadi tempat favorit Anda untuk membaca, Pustakaan yang menyimpan sebanyak 169.000 buku, mulai dari buku pelajaran umum, sastra, pengetahuan, dan banyak lagi. Menurut Buce Tinja Bate, selaku kepala bidang deposit dan pelestarian bahan pustaka, pihaknya terus berupaya menambah koleksi pustaka maupun informasi dari semua daerah yang ada di Sulawesi Tengah. Seperti akuinya, koleksi yang ada di sini dirasa belum lengkap. Meski saat ini teknologi informasi terutama internet, cenderung menjadi rujukan utama mencari informasi, namun hal tersebut menurut Buce tidak berdampak banyak pada tingkat kunjungan ke tempat ini. Bahkan perbulannya tercatat puluhan ribu pengunjung datang ke sini. Kalau kita bilang menurun tidak, menurun tidak, cenderung meningkat iya, karena informasi tentang Sulawesi Tengah juga, mereka kalau membuat laporan-laporan tetap harus membutuhkan fisik buku itu sendiri ya, jadi harus tergantung dalam termasuk skripsi, tesis, peneliti-peneliti, mereka juga tetap harus membutuhkan yang fisiknya. Jadi tidak hanya informasi itu yang ada di internet, dan itu hanya sekian persen, kalau untuk tesis saja sekian persen ya, tetap fisik. Salah satu pengunjung ITA yang ditemui tim Liputan Adar TV di perusahaan, mengaku adanya perusahaan ini sangat membantu dirinya untuk mengetahui banyak hal tentang Sulawesi Tengah. Sebab menurutnya tidak semua informasi bisa dicari melalui internet. Kita juga mengaku kondisi ruangan dengan penataannya yang unik, tenang dan nyaman, membuatnya betah berlama-lama membaca di sini. Mudah-mudahan karena penguda sekarang kan jarang membaca, dan terkadang juga mahasiswa banyak cuma mencari di internet, jarang untuk membaca buku, karena tanpa buku kita tidak bisa apapun, maksudnya tanpa buku. Buku ini ibaratnya apa ya, buku ini sangat penting bagi kita, tanpa buku kita tidak bisa membaca, tanpa buku kita tidak bisa mengetahui apapun. Jadi buku ini sumber dari ilmu. Baik, merasa itu tadi kunjungan saya di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan saya mengajak untuk seluruh masyarakat Kota Palu, mari kita tingkatkan budaya membaca. Demikian, Mulis dan Hendra Bahmit untuk Radar TV Palu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.